Apa perbedaan kartu identitas Indonesia dan kartu identitas Amerika? Tentu saja setiap negara memiliki kebijakan masing-masing untuk menentukan informasi apa saja yang layak dicantumkan dalam kartu identitas. Namun, mengapa kira-kira informasi tersebut dicantumkan dalam kartu identitas? Atau pertanyaannya saya balik, kenapa informasi tersebut tidak dicantumkan dalam kartu identitas? Di Indonesia sendiri ada dua jenis kartu identitas resmi. Yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau KTP yang dibuat di kecamatan atau di kelurahan. Dan yang kedua adalah surat izin mengemudi atau SIM yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia. Misalkan kita bisa mengendarai motor, mobil, dan trek, kita akan memiliki sekitar 4 identitas termaksud KTP. Keempat kartu ini harus diperpanjang satu per satu jika Anda ingin tetap memiliki izin setelah masa berlaku habis. Sedangkan di Amerika hanya ada satu yaitu identification card atau driver license. Keduanya dibuat di tempat yang sama di DOL atau Department of Licensing. Kartu identitas dan surat izin mengemudi di Amerika, informasi dan desain kartunya sama saja. Yang di atas ini contoh KTP, yang di bawah contoh SIM. Perbedaan KTP dan SIM hanya sedikit. Untuk lebih jelasnya ada keterangan di bagian belakang kartu. Di KTP tidak ada keterangan apapun, bagian belakang kartu kosong. Contoh yang kedua di sini ada satu keterangan bisa mengendarakan mobil. Kalau pengumudi wajib menggunakan kacamata, nanti akan dituliskan keterbatasan di belakang kartu ini. Contoh ketiga, ini lebih lengkap, bisa mengendarakan tiga kendaraan, motor, mobil, dan kendaraan angkutan atau kendaraan besar seperti bis atau trek. Jika kita mau memperpanjang kartu identitas ini, cukup satu kali saja untuk semua izin yang ada dalam kartu. Dan diperpanjang di tempat yang sama, yaitu di Department of Licensing. Kira-kira informasi apa saja yang dapat kita temukan dalam Kartu Identitas Indonesia dan Amerika. Kita mulai dari Kartu Identitas Indonesia. Dalam Kartu Identitas Indonesia, kita bisa menemukan nick, nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, tinggi badan, agama, status perkawinan, warga negara, pekerjaan, tanda tangan pribadi, tanda tangan pihak berwajib, dan cap institusi, serta sidik jari. Informasi-informasi ini sudah saya gabungkan dari KTP dan SIM. Sedangkan kira-kira informasi apa saja yang dapat kita temukan dalam Kartu Identitas di Amerika. Yang pertama adalah nick, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, warna mata, donor, tanda tangan pribadi. Donor yang dimaksudkan di sini adalah kesediaan pemegang Kartu Identitas untuk mendonasikan organ tubuhnya ketika pemegang Kartu Identitas telah meninggal dunia. Donor ini bersifat sukarela, kita bisa mendaftarkan diri sebagai donor ketika kita membuat Kartu Identitas. Kita akan membahas perbedaan ini, kita mulai dari alamat. Alamat yang tertera di Kartu Identitas Indonesia sesuai dengan Kartu Keluarga atau Kepala Rumah Tangga. Saya sudah coba bertanya kepada rekan-rekan saya di Indonesia, adakah dari mereka yang berhasil mencatatkan alamat mereka seperti alamat kos atau alamat apartemen bagi mereka yang sudah tinggal sendiri, tidak tinggal dengan orang tua, namun tidak ada satupun yang berhasil. Jadi alamat yang tertera dalam Kartu Identitas di Indonesia adalah alamat yang sesuai dengan orang tua bagi mereka yang belum menikah. Sedangkan di Amerika, alamat yang tertera di dalam Kartu Identitas adalah alamat di mana Anda tinggal. Meskipun Anda sudah tidak tinggal dengan orang tua, Anda tinggal di kos-kos sana atau di apartemen, alamat itulah yang dicantumkan dalam Kartu Identitas. Ada 4 informasi yang dapat kita temukan dalam Kartu Identitas Indonesia, namun tidak dapat kita temukan dalam Kartu Identitas Amerika, yaitu agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Kira-kira mengapa? Di Amerika, Kartu Identitas sering sekali digunakan, misalkan kita pergi ke bioskop ataupun ke restoran, mereka akan menanyakan Kartu Identitas ini. Dan juga untuk melamar pekerjaan. Dan di Amerika ada Undang-Undang Federal yang menyatakan isu-isu ini tidak boleh dibahas untuk menghindari diskriminasi. Jadi sebaiknya orang tidak tahu latar belakang tersebut agama apa, sudah menikah apa belum, warga negara mana, tidak peduli. Yang penting penduduk tinggal di Amerika, tidak harus warga negara sini atau warga negara orang lain, tidak boleh dibeda-bedakan. Untuk melamar pekerjaan di Indonesia agak berbeda, saya ada salah satu contoh lawangan pekerjaan. Kita bisa lihat di sini jenis kelamin yang diinginkan sangat spesifik, perusahaan ingin wanita, wanita yang masih single. Single yang dimaksudkan di sini belum menikah ya, bukan belum punya pacar. Umurnya mau yang di bawah 30 tahun. Ini ada contoh lain, perusahaan butuh sekreteris untuk direksi, kriteriannya adalah wanita di bawah umur 26 tahun dengan penampilan menarik. Uh lala. Mataharinya semakin terik nih. Jadi selain isu formal seperti melamar pekerjaan, sebenarnya di Amerika itu di situasi informal seperti pembicaraan sehari-hari, isu agama, sudah nikah belum, punya pacar atau enggak, kerjanya apa, warga negara mana. Kalau belum dekat, biasanya mereka nggak akan tanya hal-hal seperti itu. Lain halnya dengan di Indonesia, di Indonesia orang-orang merasa kekeluargaan, merasa cepat sekali dekat dengan orang, ada orang lewat depan rumah, ayo, mampir rumah saya, makan dulu. Jadi mereka lebih sering menanyakan, udah punya pacar, kapan kawin, kapan kawin. Kapan kawin itu sangat sering ditanyakan, apalagi kumpul keluarga. Selain itu juga agama sering ditanyakan karena Indonesia merupakan negara yang religius. Mungkin itu juga salah satu alasan mengapa isu agama, informasi agama dicantumkan dalam kartu identitas. Jika Anda tidak beragama, you don't want to tell people about that. Saya mencoba bertanya kepada teman-teman saya di Indonesia, jika ada informasi yang mereka ingin hilangkan dari kartu identitas, kira-kira apa, dan semua menjawab agama. Alasan pertama karena tidak semua orang pergi ke tempat ibadah sesuai dengan agama yang dicantumkan dalam kartu identitas. Isu kedua adalah karena isu agama belakangan ini menjadi hal yang serius, seperti ini. Ini adalah gambar salah satu demo terbesar di Indonesia untuk menurunkan dan memenjarakan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama yang akrab dengan Sapaan Ahok. Ahok merupakan gubernur ke-15 DKI Jakarta dengan masa jabatan mulai tahun 2014 sampai dengan 2017. Ahok adalah gubernur pertama Jakarta dengan keturunan Chinese Indonesia yang beragama Kristen. Di Indonesia, keturunan Chinese dan agama Kristen merupakan minoritas. Pada tahun 2017, Ahok mencalonkan diri kembali sebagai gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan 2017 sampai dengan 2022. Dalam salah satu kampanyenya di Kepulauan Seribu, Ahok menyampaikan sebuah orasi yang dinilai sebagai penistaan terhadap agama Islam. Liputan dari BBC Indonesia menyatakan bahwa ada 7 juta atau 500 ribu orang yang menghadiri demonstrasi tersebut. Demo ini juga dihadiri oleh anak-anak di bawah umur. Sudah ya, agama dan politiknya sampai disini aja. Saya ada satu cerita berkaitan dengan isu agama, cerita dari teman saya. Jadi dia agama A, dia akan pindah ke agama B. Dia belum pindah karena pindah agama di Indonesia tidak mudah. Harus pergi sekolah, harus dinyatakan sekolah agama maksud saya ya. Pergi ke sekolah agama dan dinyatakan agamanya sudah berubah. Namun sekolah agama tidak mudah, harus pergi selama beberapa bulan dan dia belum sempat melakukan sekolah agama tersebut. Dan dia melamar pekerjaan menjadi seorang guru di sebuah sekolah, namun agama dia belum pindah. Agamanya berbeda dengan sekolahan tersebut. Dan dia tidak bisa mendaftar di sekolahan. Jadi ini kira-kira serius, tidak begitu mudah. Begitu juga dengan pernikahan, tidak bisa nikah beda agama. Mau nikah beda agama, pergi ke luar negeri. Terima kasih telah menonton!